teman-teman yang sedang menanam apakah tanaman teman-teman itu pernah diserang oleh hama lalu apa yang teman-teman lakukan nah pada video kali ini kita akan sharing sedikit tentang dua tanaman yang bisa teman-teman gunakan sebagai perekat pestisidana bati agar kerja pestisidana bati lebih maksimal tapi sebelum lanjut jangan lupa di klik tulisan subscribe nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di hp teman-teman serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode berkebun di rumah tentu sangat menyenangkan ya teman-teman apalagi yang kita tanam itu adalah sesuatu yang bisa kita konsumsi seperti misalnya berbagai macam sayuran nah yang kemarin itu kami sharing adalah menanam kangkung menggunakan baskom dengan menggunakan teknik hidroponik untuk teman-teman yang ingin tahu caranya nanti teman-teman bisa cek disini ya kemudian juga kami pernah menanam pakcoy, selada ketika stok sayuran di dapur menipis tentu kita bisa melakukan panen terhadap tanaman yang kita tanam di kebun ketika sudah siap untuk dipanen tetapi tidak jarang juga kita mengalami gagal panen atau panen yang kurang maksimal akibat adanya hama di video sebelumnya kami sudah pernah sharing hama apa saja yang pernah menghampiri tanaman yang kita tanam disini kemudian pesticida nabati apa yang kami berikan nah kami lebih memilih menggunakan pesticida nabati karena tentu lebih ramah lingkungan kemudian bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat pesticida nabati itu bisa kita temukan di dapur tetapi salah satu kelemahan menggunakan pesticida nabati adalah pesticida nabati ini lebih cepat diuraikan oleh alam sehingga perlu adanya penambahan suatu bahan agar pesticida nabati ini bekerja lebih maksimal yaitu adalah menambahkan perekat sebenarnya sudah banyak produk perekat pesticida nabati yang dijual di pasaran ya teman-teman tetapi untuk menghemat pengeluaran biaya karena kita juga menanam tanaman tersebut disini jadi kita bisa memanfaatkan tanaman tersebut sebagai perekat pesticida nabati kita kali ini selain itu teman-teman juga bisa menggunakan sabun pencuci piring sebagai bahan perekat di dalam pesticida nabati tapi kalau teman-teman tidak ingin keluar biaya lagi teman-teman bisa menggunakan dua bahan yang akan kita bahas kali ini pada dasarnya tujuan kita menambahkan perekat dalam pesticida nabati adalah untuk menghilangkan tegangan permukaan butir-butir pesticida yang keluar dari semprotan yang kita gunakan karena ketika kita menggunakan pesticida tanpa adanya bahan perekat nah yang keluar itu kan adalah butiran-butiran kecil sebagian besar bisa berterbangan kemudian sebagian besar juga bisa menempel di permukaan daun nah yang menempel di permukaan daun kemudian itu juga bisa tetap menggelinding dan jatuh akibat dari adanya gaya gravitasi sehingga ketika kita menambahkan perekat ke dalam pesticida nabati diharapkan lebih mudah dan lebih lama menempel pada bagian tanaman yang kita aplikasikan ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan sebagai perekat dalam pesticida nabati tetapi pada video kali ini kami hanya akan sharing dua bahan saja teman-teman karena kedua bahan ini kebetulan kita tanam di sini nah yang pertama itu ada lidah buaya lidah buaya memiliki manfaat yang sangat banyak sekali ya teman-teman sehingga kami sudah pernah menyarankan teman-teman untuk memiliki lidah buaya di rumah kami juga sudah pernah sharing mulai dari bagaimana cara merawat kemudian manfaatnya apa dan bagaimana cara mengolah lidah buaya yang kita tanam di kebun ada beberapa olahan yang sudah pernah kami sharing ke teman-teman ya nah yang paling viral itu adalah membuat sabun kemudian membuat masker, membuat jeli, dan ada juga minuman lidah buaya memiliki kandungan senyawa aktif seperti saponin, tanin, polifenol, dan juga plafonuin selain itu lidah buaya juga mengandung beberapa vitamin seperti vitamin B1, B2, B3, dan B12 lidah buaya juga bisa kita manfaatkan sebagai ZPT atau zat pengatur tumbuh karena mengandung auksin dan giberelin kami juga sudah pernah sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari lidah buaya untuk video lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di sini dan sekarang kita akan langsung perlihatkan ke teman-teman bagaimana cara menggunakan lidah buaya sebagai perkat dalam pesisi dan abadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan tentu adalah melakukan panen terhadap lidah buaya nah cara melakukan panen kami sudah pernah sharing kemudian lidah buaya yang teman-teman gunakan itu bisa dari jenis sinensis ataupun barbadensis kami juga sudah pernah sharing bagaimana cara membedakan lidah buaya barbadensis dan juga sinensis nanti teman-teman bisa langsung cek di sini buaya yang sudah kita panen kita bisa hilangkan getahnya dengan cara merendam di dalam air kemudian setelah getahnya hilang bisa kita kupas kulitnya yang berwarna hijau barulah kita akan blender nah setelah di blender kemudian teman-teman bisa memindahkannya ke dalam wadah semprotan dan selanjutnya kita akan tambahkan pesisi dan abadi yang sudah kita buat nah kemudian kita akan campur lalu kita akan aplikasikan ke bagian tanaman yang terserah hama teman-teman bisa mengaplikasikan pesisi dan abadi ini sebelum terik matahari atau setelah tidak ada terik matahari tanaman yang kedua adalah kembang sepatu nah kembang sepatu juga merupakan tanaman yang memiliki sangat banyak sekali manfaat baik itu di bidang kesehatan ataupun lingkungan dan karena bunganya ini sangat cantik maka banyak sekali yang menanam kembang sepatu ini untuk tanaman hias di rumah kita di sini pun seringkali memanfaatkan tanaman kembang sepatu yang kita tanam ini teman-teman baik daun ataupun bunganya nah untuk daunnya biasanya kita akan manfaatkan sebagai sampo jadi kita akan hancurkan daunnya kemudian air yang dihasilkan itu kita akan gunakan untuk ramas kemudian ketika berbunga bunganya ini kita akan kumpulkan kemudian ketika sudah cukup barulah kita olah menjadi teh kembang sepatu ini juga memiliki kandungan senyawa aktif berupa polifenol, flavonoid dan juga saponin sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pestisi dan abati dan juga bisa digunakan sebagai perekat pestisi dan abati nah sekarang kita akan langsung contohkan bagaimana cara membuat perekat dari kembang sepatu pertama teman-teman harus siapkan tentu adalah daun kembang sepatu nah teman-teman bisa menyiapkan daun kembang sepatu kemudian juga air air yang digunakan tentu adalah air yang sudah terbebas dari kaporit kemudian teman-teman bisa hancurkan daun kembang sepatu menggunakan tangan seperti ini kalaupun misalnya menggunakan blender itu juga bisa ya teman-teman tapi kami lebih memilih menggunakan tangan seperti ini kita akan hancurkan hingga kira-kira airnya itu sudah cukup kental kemudian barulah kita akan saring untuk menghindari kerusakan pada alat setelah disaring barulah teman-teman bisa menambahkan pestisida dan abati yang teman-teman buat teman-teman bisa menggunakan pestisida dari bahan yang teman-teman bisa jumpai di dapur dan ditambahkan di larutan kembang sepatu yang akan kita gunakan sebagai perekat ini barulah kita aplikasikan ke bagian tanaman yang terserah hama untuk pembuatan pestisida dan abati seperti ini sebaiknya teman-teman buat itu satu kali pakai hal ini juga akan membantu untuk memaksimalkan kinerja dari pestisida dan abati yang sudah kita buat tentu juga sudah ditambahkan dengan perekat nah ketika teman-teman menyadari kalau pestisida dan abati yang teman-teman aplikasikan itu sudah resisten terhadap hama yang menyerang tanaman sebaiknya teman-teman mencari referensi pestisida dan abati apa yang bisa teman-teman gunakan untuk menghadapi hama yang sedang menyerang tanaman tersebut nah itu dia sharing singkat kami tentang bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai perekat dalam pestisida dan abati semoga video ini bermanfaat ya teman-teman sekian dulu video sharing hari ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video kami selanjutnya